Upacara Sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Tabalong AKBP Hardiono ditandai dengan pelepasan tanda pejabat dari Wakapolres Lama untuk kemudian dipakaikan kepada pejabat baru serta penanda tanganan berita acara Sertijab yang dilakukan oleh pejabat lama dan pejabat baru Kapolres Tabalong AKBP Hardiono mengatakan pejabat lama Kompol Henry Novika Chandram dapat tugas baru menjadi kasubak minopsnal bak binopsnal di telantas Polda Kalsel Selama saya kurang lebih satu tahun tujuh bulan di Kapolres Tabalong saya sangat berkesan sekali di sini kekeluargaannya kemudian situasi pun sangat kondusif dimana dengan jumlah tindak pidana satu tahun sebanyak 225 tahun kemarin sehingga kejadian kriminalitas tergolong rendah apabila dibandingkan tempat-tempat yang pernah saya laksanakan dinas di sana kemudian di sini masyarakat, tokoh masyarakat, kemudian pemerintah daerah dan TNI serta semua hal ini semua bersinergi untuk membangun kekuatan Tabalong sehingga sehingga sangat kondusif permasalahan apapun bisa diselesaikan dengan kerjasama di sini kemudian saya atas nama pribadi beserta keluarga saya selaku Akapolres Tabalong saya terima kasih kepada masyarakat Tabalong atas kerjasamanya selama ini dan saya mohon pamit untuk melaksanakan tugas yang baru mohon maaf kalau memang saya ada salah, ada hilaf selama saya bertugas di sini dan saya mohon doanya nanti semoga di tempat yang baru, saya mabarakat buat saya buat masyarakat, buat bangsa dan negara terima kasih ya sedangkan pejabat baru Kompol Wil dan Albert sebelumnya menjabat sebagai Wakapolres Hulu Sungai Selatan untuk ke depannya saya akan mengenal wilayah terlebih dahulu setelah itu perbaikan ke dalam mengecek anggota jadi perbaikan ke dalam dulu baru ke masyarakat jadi baik dulu anggotanya baru untuk masyarakat Kompolres dalam amanatnya menyampaikan pergantian jabatan adalah sesuatu yang wajar dalam organisasi Polri yang bersifat dinamis untuk menghadapi perubahan demi memelihara kelangsungan estafet kepemimpinan ia juga menambahkan sertijab juga dapat menjadi langkah pembinaan karir bagi anggota guna meningkatkan motivasi dan dedikasi yang tinggi dalam pelaksanaan tugas yang ujung-ujungnya untuk peningkatan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat dari Mapolres Tabalong TV Tabalong melaporkan